Halo, selamat datang di channel Yami Hempers Kali ini saya mau membuat bolu gulung menggunakan 5 telur dengan metode all in one Cara membuatnya pun mudah, dan hasil jadi bolu gulungnya lembut Yuk ikuti langkah-langkahnya, jika kalian suka videonya, like dan subscribe ya Panaskan dahulu oven, saya di suhu 175 derajat celcius Kemudian, lelehkan margarin di atas panci yang telah berisi air Sementara itu, pecahkan 5 putir telur Tambahkan gula pasir Dan cake emulsifier, saya pakai SP Tambahkan 1 sendok makan air, karena saya mau bolu gulung saya agak sedikit lembab Kemudian terigu Maizena Susu bubuk Bahan kering ini sambil diayak Kemudian di mixer Kecepatan sedang dahulu Kemudian ke kecepatan tinggi Ini saya scrub dulu pinggir-pinggirnya Lanjut mixer kembali sampai putih Mengembang kental dan berjecak seperti ini Tuang margarin leleh Lanjut mixer sebentar saja asal rata Saya lanjut mengaduk dengan spatula Supaya tidak ada margarin yang tertinggal di dasar adonan Ambil kira-kira 10 sendok makan adonan Kemudian beri pasta coklat atau pewarna coklat juga boleh Kita campurkan Tuang ke loyang ukuran 24 x 24 cm Saya pakai yang tinggi 7 cm Bisa juga yang tinggi 4 cm ya Kemudian beri motif Saya buat motif begini saja Pemberian motif ini terserah kalian saja Tergantung keinginan Ambil tusuk lidi Atau teman-teman bisa pakai ujung sendok dengan gerakan seperti ini Kemudian panggang di suhu 175 derajat celcius Api atas bawah selama 20 menit Jika dirasa bagian atas sudah kering Pindahkan pakai api bawah saja Sisir pinggir loyang Dan keluarkan Lepas baking papernya Sekarang saatnya untuk menggulung Kita pegang ya pinggir kanan dan pinggir kiri Kemudian gulung ke depan Seperti ini Biar set Kita tekan-tekan dengan alat Atau teman-teman juga bisa pakai scraper Biarkan dulu sampai dingin Karena saya mau mengisi dengan buttercream Kalau teman-teman mau mengisi dengan selai Boleh pada saat masih panas Setelah dingin Saya mengisi dengan buttercream Saya mengisi di satu sisi saja seperti ini Yang paling ujung Kalau teman-teman mau mengoles semua bagian Juga tidak apa-apa Bebas saja ya Dan tambahkan serutan keju Kemudian saya gulung kembali Sekarang bulu gulungnya sudah siap dikemas Saya mengemasnya dengan kertas doyles Dan bercantik dengan pita Masukkan ke box Selamat mencoba Dan semoga berhasil Terima kasih telah menonton!